Sederhana ratusan warga kota belitar Jawa Timur rela antre berjam-jam demi bisa membeli beras murah yang dijual oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur. Antrean ini terjadi sejak pagi hari, dimana sejumlah warga bahkan rela antre berjam-jam demi bisa membeli beras murah. Saat ini harga beras di belitar Jawa Timur bahkan sudah mencapai 13 ribu rupiah per kilogram. Harga tersebut merupakan yang tertinggi sejak beberapa bulan terakhir. Benur Jawa Timur, Hovifah Indar Parawansa menjamin stok beras di Jawa Timur aman hingga Lebaran. Dalam waktu dekat, pemerintah Provinsi Jawa Timur juga akan menerima pasokan beras hingga 200 ribu ton. Jadi bulan ini kira-kira kita akan produksi 200 ribu ton hasil dari panen dari beras baru sama sekali. Stok dari bulan masih ada 98 ribu ton, itu belum didistributor. Artinya stok di bulan itu di luar dari stok di penginingan-penginingan padi di seluruh daerah di Jawa Timur. Insya Allah stoknya dalam posisi yang cukup, tinggal sekarang selesai untuk melakukan percepatan dari beras yang ada di berbagai titik, apakah di penginingan atau yang ada di belok, supaya bisa segera sampai ke konsumen. Sementara itu di Seragen, Jawa Tengah, ratusan hektare sawah di Desa Gawan, Kecamatan Tanon, terancam gagal panen akibat rendam banjir. Agar sebagian padi tidak rusak dan bisa dipanen, petani mengikat padi yang terendam air agar tidak busuk. Meski demikian, para petani khawatir banjir yang saat ini sudah mulai surut akan kembali terjadi, mengingat intensitas hujan yang masih tinggi. Masa panennya agak mundur ya, kualitas barangnya juga berkurang. Ini kan rubo, rubo kalau tidak diuntil kan nanti membusuk, bisa hasilnya tambah kurang banyak lagi.